Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan membahas tentang Apa sih virus corona itu Dan kenapa pemerintah Indonesia Menghimbau kepada masyarakat Indonesia Agar tetap berada di dalam rumah Di dahulu saya akan membahas tentang Virus corona Apa sih virus corona itu Menurut WHO Virus corona adalah keluarga besar virus Yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia Virus corona ditemukan di Wuhan, China Pada Desember 2019 Dan kemudian menjadi wabah Menurut WHO Virus corona menyebar dari orang ke orang Melalui tetesan kecil dari hidung Mata dan mulut Yang menyebar ketika seseorang batuk Mata dan mulut Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut Virus corona kemudian Virus corona kemudian muncul di Indonesia pada bulan Februari lalu Jika dia mati Virus corona ini memiliki karakteristik seperti makota Yang ditandai dengan spike protein atau disebut dengan protein S Di sekeliling virus corona Semenjak virus corona ini muncul di Indonesia Banyak sekali korban yang berjatuhan akibat virus corona ini Hingga per tanggal 2 April 2020 Yang positif terkena Virus corona ini berjumlah 1.677 jiwa Dan yang meninggal berjumlah 157 jiwa Dan yang dinyatakan Positif sembuh Ialah berjumlah 103 jiwa Dan pemerintah sudah menghimbau kepada Warga negara Indonesia Agar tetap berada di dalam rumah Langkah tersebut adalah Untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 Jika Anda keluar rumah Anda sangat berpotensi untuk menularkan virus Kalau Anda tetap berada di dalam rumah Anda menyelamatkan ribuan jiwa Agar tidak terkena virus corona ini Walaupun Anda sendiri tidak terkena virus corona Ada baiknya kita tetap mematuhi Himbawan dari pemerintah Agar kita tetap berada di dalam rumah Dan dengan kita tetap berada di dalam rumah Itu bentuk istiar kita Dalam memutus rantai penyebaran virus Dan hadis Rasulullah bersabda Jika kalian mendengar Tentang wabah-wabah di suatu negeri Maka janganlah kamu memasukinya Tetapi jika terjadi wabah Di suatu tempat kalian berada Maka janganlah kamu meninggalkan tempat itu Ini adalah bentuk metode karantina Rasulullah Maka dari itu jika teman-teman Bapak-bapak, ibu-ibu Ingin keluar rumah Ada baiknya memakai masker Ataupun sarung tangan Agar terhindar dari Virus corona ini Dan sesampainya di rumah Sebaiknya kita Membersihkan badan kita Dan mencuci tangan Agar terhindar dari virus corona ini Demikian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!